Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan membahas masalah reaksi kimia dan persamaan reaksi Terdapat dua istilah Yang pertama adalah reaksi kimia itu sendiri Dan yang kedua adalah persamaan reaksi Reaksi kimia merupakan peristiwa dari reaksi kimia Peristiwanya sendiri Sedangkan kalau untuk persamaan reaksi Adalah penyimpulan atau simbol yang digunakan Untuk menuliskan suatu peristiwa atau reaksi kimia Nah, di dalam kegiatan belajar kali ini Terdapat dua tujuan Yang pertama nanti kita adalah Dapat menuliskan persamaan reaksi sederhana Dan yang kedua adalah menyetarakannya Nah, untuk lebih tahu lebih jauh Kita bahas satu persatu Yang pertama adalah reaksi kimia Reaksi kimia itu dapat didefinisikan sebagai Suatu peristiwa atau perubahan kimia Dari zat saya yang berhasil menjadi zat hasil reaksi Di dalam reaksi kimia itu nanti melibatkan dua zat Zat yang akan bereaksi itu dikenal sebagai reaktan Dan zat yang hasil reaksi dikenal sebagai produk Misalnya pada contoh atau video di awal Saat magnesium dibakar Magnesium itu berbeda sebagai reaktannya Sedangkan apu yang dihasilkan itu adalah sebagai produknya Sedangkan untuk persamaan reaksi Itu tadi disampaikan bahwa Menggambarkan rumus kimia dari zat-zat pereaksi Dan hasil reaksi Antara reaktan dan produk Itu nanti dibatasi oleh tanda panak Jadi yang di sebelah kiri adalah zat-zat yang akan direaksikan atau reaktan Sedangkan yang di sebelah kanan adalah produk atau zat yang dihasilkan dari suatu reaksi kimia Di dalam penulisan persamaan reaksi nanti juga kita libatkan dari wujud zatnya Untuk penulisannya Aturan yang terbaru itu tidak harus tulis miring Wujud S itu menyatakan kondisi wujud zatnya adalah padat S itu dari kata solid Jika zatnya berwujud cair Simbolnya adalah L dari kata liquid Jika zatnya berwujud gas Nanti simbolnya adalah G Ini dari kata gas Dan jika kondisinya larutan Ditulis dalam simbol A-G dari kata aquas Begitu Nah sebagai contoh Kita ambil yang tadi Misalkan begini Tuliskan persamaan reaksi pembakaran antara pita magnesium di udara terbuka Untuk menghasilkan padatan magnesium oksida Ada pita magnesium yang akan direaksikan Artinya pita magnesium ini bertindak sebagai reaktan Kemudian kata-kata lagi Menghasilkan padatan magnesium oksida Artinya magnesium oksida ini nanti bertindak sebagai produk Pita magnesium punya simbol unsur Magnesium oksida juga punya simbol sebagai senyawa Nah reaksi pembakarnya melibatkan oksigen dari udara Sehingga nanti bisa dituliskan sebagai berikut Magnesium berwujud padat Bereaksi dengan oksigen dari udara yang berwujud gas Akan menghasilkan magnesium oksida yang berwujud padat Jadi dari peristiwa pembakaran pita magnesium Kita dapat menuliskan persamaan reasinya seperti ini Nah kalau kita amati Atom-atom yang terlibat di dalam persamaan reaksi ini Di sebelah kiri dan kanan jumlahnya belum sama Coba perhatikan Mg sebelah kiri ada 1 Sedangkan di sebelah kanan ada 1 Jumlahnya sama Bagaimana dengan oksigen? Oksigen di sebelah kiri ada 2 Di sebelah kanan ada 1 Jadi jumlahnya belum sama Nah untuk menyamakan jumlah atom kiri dan sama ini Atom yang di sebelah kiri dan kanan ini Digunakan konsep penyetaraan reaksi Berdasarkan teori atom Dalton Apa isinya? Dalton mengatakan bahwa atom itu sifatnya kekal Atom tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan Tapi akan berubah Dari bentuk satu berbentuk lain Dari unsur menjadi senyawa Atau dari senyawa satu menjadi senyawa yang lain Nah proses menyamakan jumlah atom kiri dan kanan Itu dikenal sebagai penyetaraan reaksi kimia Untuk menyamakan jumlah atom kiri dan kanan Itu nanti kita tidak boleh mengubah Tidak boleh mengubah rumus kimianya Jadi rumus kimianya akan selalu sama Tapi yang boleh diubah adalah jumlah zatnya Bagaimana mengubahnya? Yaitu dengan cara menambahkan koefisien Atau angka-angka yang ditulis di depan zat kimia Kita kembali ke contoh ini Ada pembakaran pita magnesium Perintahnya adalah Setarakan bersama reaksi pembakaran pita magnesium Di udara terbuka Untuk menghasilkan padatan magnesium oksida Kita tahu tadi Simbol magnesium adalah Mg Oksigen adalah O2 Manusim oksida adalah MgO Sebelah kiri Mg-nya 1 Sebelah kanan 1 Berarti jumlahnya sama Bagaimana dengan oksigen? Oksigen sebelah kiri ada 2 Di sebelah kanan ada 1 Nah untuk menyamakan Nanti di sini dikasih koefisien Jadi koefisien 2 Tujanya apa? Untuk menyamakan jumlah atom oksigen Nah kalau Mg-nya berwajar di 2 Di sebelah kiri juga harus berwajar di 2 Itu juga dikasih koefisien 2 Artinya reaksi ini akan melibatkan 2 atom Atau 2 atom magnesium Akan berhasil dengan 1 molekul oksigen Untuk menghasilkan 2 senyawa atau rumus dari magnesium oksida Contoh lain Misalkan ini Ini adalah contoh dari pembakaran yang ada di video kedua Yaitu pembakaran etanol atau alkohol Etanol atau alkohol itu rumus kimia adalah CO2H5OH Jika dipakar dengan oksigen Artinya berhasil dengan O2 Nanti menghasilkan CO2 dan H2O Kita lihat C sebelah kiri ada 2 Di sebelah kanan ada 1 Agar sama nanti dikali 2 Di sini Hidrogennya 5 ditambah 1 Ada 6 Di sebelah kanan ada 2 Berarti agar sama Di sini dikali dengan 3 Oksigennya di sini menjadi 4 Di sini menjadi 3 Sehingga oksigen di sebelah kanan jumlahnya ada 7 Sedangkan di kiri ini jumlahnya ada 1 Sehingga kurang 6 Sehingga nanti di oksigen ini dikali dengan koefisien sebanyak 3 Dan nanti saat setara jumlahnya seperti ini Angka-angka yang di depan ini dikenal sebagai koefisien Ini yang boleh berubah Angka yang ditulis kecil sebagai indeks Ini yang tidak boleh berubah Jadi kalau oksigen Pasti ditulis sebagai O2 Tidak akan pernah berubah Karbon dioksida juga sama Selalu CO2 Yang boleh berubah adalah Koefisien yang di depan Yang bergantung untuk menyamakan jumlah atom di kiri dan di sebelah kanan Baiklah Untuk meningkatkan pemahaman Coba Latihan soal ini silahkan difoto Kemudian nanti dicoba dikerjakan Dilatih Nanti dibahas dengan teman-temannya Atau dengan gurunya masing-masing Kemudian penjelasan mengenai Reaksi dunia dan bersama reaksi Serta penyetaraan reaksi dunia Sampai jumpa pada video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa pada video-video selanjutnya Sampai jumpa pada video-video selanjutnya